Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar tematik bersama Ustazah Kiki Nah, kali ini kita akan belajar Hidup Rukun di masyarakat Nah, kita sudah memasuki tema 1, subtema kelas Ini kita akan membahas menentukan jumlah dan selisih dua bilangan Kita ada di pembelajaran ke satu Yuk! Kita lihat gambar berikut ini ya Yang gambar pertama ini ada gambar rumah yang kumuh Gambar kedua ini ada gambar orang yang sedang bekerja bakti Nah, apa perbedaan kedua gambar berikut ini? Gambar ke satu menunjukkan kampung yang kumuh Tidak ada masyarakat yang bergotong royong Membersihkan lingkungan sekitar rumah Nah, gambar kedua menunjukkan masyarakat yang kuyup Rukun gotong royong Membersihkan lingkungan sekitar rumah mereka Nah, inilah salah satu contoh Hidup Rukun di masyarakat Seperti Subtema yang akan kita bahas Nah, Ustazah mempunyai beberapa gambar Mari, kita beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap Rukun di masyarakat Gambar pertama Di situ ada gambar pengendara yang sedang kecelakaan ya Ada yang saling tabraan Nah, di situ ada orang berbaju biru pakai topi kuning sedang menolong Nah, ini menunjukkan sikap Rukun ya Kalau menunjukkan sikap Rukun kita beri centang Oke Nah, gambar selanjutnya Sampingnya di situ ada beberapa masyarakat Yang sedang bergotong royong untuk membangun sekitar lingkungan mereka Mereka saling bergotong royong bekerja bakti Nah, ini termasuk sikap Rukun di masyarakat ya Yuk kita kasih tanda centang Oke, selanjutnya Gambar yang di bawah itu ada banyak orang Terlihat mereka sedang rapat atau musyawarah ya Nah, ini juga termasuk sikap Rukun di masyarakat Yuk kita beri centang Oke, nah selanjutnya Ini adalah gambaran lingkungan yang kumuh Tidak pernah dibersihkan Tidak ada interaksi masyarakat di situ Nah, ini menunjukkan sikap yang tidak Rukun di masyarakat Dan tidak perlu untuk dicontoh Nah, karena ini bukan sikap yang Rukun di masyarakat Kita beri tanda silang Nah, jadi anak-anak kita harus Rukun Meskipun kita berbeda-beda dari suku yang berbeda Kemudian memiliki latar belakang keluarga yang berbeda Dan lain sebagainya Kita lanjut Ada sebuah teks ini ya Ini teks tentang membuang sampah di tempat sampah Ini seperti yang dilakukan Udin ya Badu membuang sampah ke dalam got Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah Ajak Badu kepada Udin Tidak mau ah Nanti air got menjadi tergenang dan bau Jawab Udin Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik Ia minta maaf kepada Udin Badu juga berterima kasih kepada Udin Karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarang Nah, dari teks tadi Ada kalimat penolakan Kalimat penolakan itu apa? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan Untuk menolak secara halus permintaan Atau ajakan seseorang kepada kita Karena apa? Kita tidak bisa menerima permintaannya Atau ajakannya Jadi kita harus menolak Dengan kalimat penolakan yang Nah, ini ciri-cirinya ya Ciri-ciri kalimat penolakan Kalimat penolakan Biasa ditandai dengan kata tidak Misalnya Tidak bisa Tidak mau Dan tidak setuju Selain kata tidak Dapat ditambahkan kata maaf Terima kasih Lain kali ya Dan lain-lain Ini agar terkesan lebih halus ya Saat menolak Dan tentunya Menggunakan bahasa yang baik Sopan dan didahului Kata maaf atau terima kasih Ini ada percakapan Antara Badu dan Udin Seperti yang kita lihat tadi Kita baca tadi Tekstnya Coba sudah baca ya Tidak apa-apa Din Ayo buang sampah di kot Agar lebih dekat dan mudah Nah Kemudian Udin menjawab Badu Jangan membuang sampah di kot Nanti bisa kotor kot kampung kita Kemudian Badu masih mengajak Udin Ayo Udin Tidak apa-apa Kita buang sampah di kot saja Aku tidak mau Badu Kita harus menjaga kebersihan lingkungan Akhirnya Badu mau Terima kasih Udin Kamu sudah mengingatkan aku Nah Kalau kita membuang sampah di tempatnya seperti ini Lingkungan akan bersih Dari percakapan ini Yang merupakan kalimat penolakan adalah Ini ya Aku tidak mau Badu Kita harus menjaga kebersihan lingkungan Nah ini kalimat penolakannya Aku tidak mau Ini ya yang dikatakan Udin Tidak mau Kita harus menjaga kebersihan lingkungan Seperti itu Gampang kan? Pokoknya ada kalimat yang menunjukkan Kalau sedang menolak ajakan atau permintaan teman kita Tentunya harus dengan bahasa Bahan alam yang digunakan bermacam-macam Contohnya biji-bijian kerang daun kering Nah ini dia Biji-bijian kerang daun kering Coba kita pasangkan ya Jika biji-bijian mana ya hasilnya Kita tarik garis ya Biji-bijian Bisa menghasilkan gambar seperti ini Nah kemudian Kerang Nah ini campuran ya Kerang sama biji-bijian Ketiga daun kering Seperti itu ya gambarnya Ini bahan alam bisa dimanfaatkan Menjadi Menjadi Apa ini namanya? Selanjutnya Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian Itu tadi adalah Hasil karya Udin, Mutiara, dan teman-teman Saat membuat Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir Nah banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan Nah sekarang kalau sudah mau menjelaskan dulu Kubus satuan yang seperti ini Itu nilainya berapa Yang seperti ini nilainya berapa Dan yang seperti ini nilainya berapa Baik yang pertama Yang kubus yang besar Kotaknya besar seperti ini Ini adalah menempat nilai ratusan ya Satu blok kubus ini Maksudnya satu satuan itu ya Bernilai seratus Nah kalau yang ini Nilai puluhan Satu blok kubus ini bernilai sepuluh Kalau yang ini Yang kecil imut satu Nilai satuan Satu blok kubus ini bernilai satu Seperti itu Coba kita bandingkan Biji mili Udin dan Mutiara Kita lihat selisih Dan apa namanya jumlah Sekarang Ini dia Milik Udin Ada dua blok Ini ada dua blok berarti Dua ratus Kemudian ini Tiga puluh Yang ini satuannya Sembilan berarti Dua ratus tiga puluh sembilan Kemudian milik Mutiara Ada satu Kemudian ini ada Berapa ya Satu dua tiga Empat lima Enam tujuh delapan Ada delapan Ya bener ya Delapan ini ya Delapan Kemudian yang satuannya ada Lima Nah sekarang kita jumlahkan Dari yang satuan dulu ya Dari blok yang satuan dulu Sembilan ditambah lima Adalah empat belas Ya empat belas Kita tulis satuannya aja Empat Gitu Kemudian ini Satu dua tiga Tiga ditambahin Teri lapan Adalah sebelas Karena ada satunya Menyimpan satu Jadi dua belas Dua Ditulis duanya aja Kemudian ini bloknya Satu dua tiga Tiga karena ini tadi Menyimpan satu Jadi empat Jadilah Jumlah biji-bijian yang digunakan Udi dan Mutiara Jumlahnya adalah Empat ratus Dua puluh Empat Itu jumlah Gampang ya Kalau misalnya Kalau Kita kalau mencari selisih Gimana caranya Berapakah selisih biji-bijian Yang digunakan Udi dan Mutiara Tadi Dua ratus tiga puluh sembilan Sama seratus delapan puluh lima Dikurangi Kita tulis Bersusun seperti ini Nah Gimana caranya Begini ceritanya Yang pertama Kurangkan satuannya Satuannya ini ya Sembilan dan lima Sembilan dikurangi lima Sama dengan empat Kemudian Empat Kita tulis di bawah sini Begitu Selanjutnya Kita ke puluhan Karena tiga Nih Tiga tidak bisa dikurangi delapan Maka pinjam satunya ratusan Dari dua ratusan Kita pinjam satu gitu loh Nah Kita coret Set Karena Gini Oke deh Coret Kita pinjam ini satu Tinggal Jadilah dua belas Terus Dua belas Dikurangi delapan Sama dengan Empat ya Sehingga dua belas Dikurangi delapan Sama dengan empat Kita tulis disitu juga Di depannya empat Nah Jadilah empat puluh empat Selanjutnya Karena dua yang ratusan Karena dua yang ratusan Dua depan sendiri ini Telah dipinjam satu ratusan Sisa satu ratusan ini Sudah usaha tulis disini Sehingga satu Sehingga satu Dikurangi satu Sama dengan nol Kalau nol tidak perlu Ditulis angka nol Jadi hasilnya adalah Empat puluh empat Begitu Gampang ya Nah kalian juga bisa Latihan di buku tematik Kalau kalian Terima kasih Itu tadi adalah Penjabaran tematik Subtema empat Pembelajaran pertama Jangan lupa Latihan terus ya Di rumah Sarange Jangan lupa Untuk Solat tepat waktu Don't forget To obey your parents Don't forget To study hard And be careful Tetap semangat Belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh